Nah masih ada lanjutan ceritanya nih, barusan mobil yang ngangkut, aparat, polisian kena sambit. Udah barusan, janganin jadi kita polisi orang kita. Udah, udah, udah. Polisi memang, polisi. Polisi bukan musuh kita. Wey, ingat. Janganin, polisi jangan, janganin. Wey, tujuan kita ahok, bukan polisi. Ngerti lo? Oke. Jangan, jangan, jihalin. Di dalam pakai ini. Tidak, ini lagi di dalam, di sekil, mbak. Polisi praktis, warga kita. Jangan, jangan. Sudara, sudara kita. Sudara. Anak-anak di depan tuh, jagain tuh anak-anak. Anak-anak di depan tuh. Sian orang nyari dulu. Papir jalan dulu. Suruh jalan dulu. Pari, pari ke depan. Bilangin anak-anak jangan mencabit. Masyarakat marah tadi. Bukan karena ahok atau polisi. Kabel telpon di senggol. Panik, yang bawa panik. Yang bawa panik. Iya, panik. Akhirnya disuruh berhenti, gak berhenti. Disambit sama warga, begitu ceritanya. Nah, dia ini cuma satu, di kampung IT, PDIP doang. Jadinya, dihemau aja, disuruh keluar dari PDIP. Dipaksa keluar dari PDIP. Ganti, ganti, ganti. Jangan pakai himau, kita dipaksa. Kita udah genting. Ganti, ganti. Tolong jangan kawan-kawan, saudara-saudara kita, saudara-saudara aja di sini. Jangan sampai menimpupin polisi. Kasih tahu musuh kita ahok. Musuh kita ahok. Musuh kita cina-cina. Bukan di polisi. Musuh kita bukan di polisi. Haji, jangan bilang cinanya. Ahok aja. Ahoknya, musuh kita ahok ya. Jangan bilang cinanya. Jangan kita, apa namanya, terprovokasi. Satu aja ahok, ahok. Jangan pakai cinanya. Ya, kasih jalan. Sian itu deg-degan itu. Kasian itu yang di mobil deg-degan. Deg-degan itu, keluar gak bisa. Masukan pertama kali Batalion Siliwang yang tinggal di daerah Jokroblom. Tahun 1968. Allah lakuin. Tentu, aneh minta. Kalau ada nomor dua masuk ke Bang Jiruk. Beri, minta jangan lawal. Jangan dikawal. Lepasin aja. Kita yang manis. Gua kasih 1 miliar. Untuk bunuh ahok. Allah lakuin. Gua jual ahok. 10 miliar sehari tahun nih. Ada 1 miliar di tangan gua. Gua kasih siapa yang bisa mengotong ahok. Mati dan hidup. Kapan mau meninggal. Allah lakuin. Allah lakuin. Ya. Ingat, gua kasih 1 miliar. Yang bisa bunuh ahok. Hidup atau mati. Serain palain di sini. Atau di sini aja. Ini di depan komandan ringok. Oke. Minta. Ini masyarakat yang akan dilawan. Oke. Kalau polisi. Nangkep kemudian penjarain. Baru kita tenang. Siap, siap. Jalur hukum. Jalur hukum. Jalur hukum. Saudara-saudara semuanya. Yang dimuliakan Allah. Tolong diberi jalan. Ini baru satu kampung. Di mana besok nih. Orang Indonesia di Bonas. Maksihlah. Jangan di depain. Jangan di sampit. Jangan di sampit. Jangan di sampit. Selamat pelayan. Sumpit. Hey. Nah ini. Kas sambitan telur. Gusun di lantusnya. Jangan di sampit. Jangan di sampit. Oh. 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 Siapa yang pengecut? Cina! Cina tahu! Sama aja! Sadisnya anak, pengajarin sih. Kalau penjagaan hampir saya tidak melihat yang ekstraordinari seperti yang tadi Rifi katakan. Tetapi yang jelas perjalanan saya dari Medan Merdeka, dari gedung tempat Anda berdiri saat ini menuju ke seberang balai kota itu jalan kosong. Hampir tidak ada kendaraan. Entah apa yang terjadi mungkin cukup banyak juga masyarakat Jakarta yang diliburkan. Atau mungkin cukup banyak juga masyarakat Jakarta yang sudah mengetahui bahwa wilayah tersebut adalah wilayah yang akan dipenuhi oleh demo sehingga mencari jalur alternatif lain. Tetapi yang jelas tadi saya melalui jalan tersebut di samping parkir irti kosong sama sekali hingga memutar di sekitar Mornas. Kemudian depan Gambir masih luang. Mulai padat ketika dari Gambir menuju ke samping katedral dan menuju ke Istiqlal. Di situ mulai terjadi kemacetan. Jadi bisa diperkirakan Anda bisa membayangkan bahwa kemacetan kurang lebih terjadi di sekitar Istiqlal dan jalan-jalan di sekitar Pasar Baru. Kurang lebih seperti itu Rifi. Kalau penjagaan saya melihat hampir tidak ada. Mungkin terpusat di salah satu lokasi yang lain. Perlu juga kita sampaikan, kita ingatkan lagi pagi ini pemirsa kepada seluruh masyarakat. Baik mereka masyarakat yang beraktifitas seperti normal sedia kala. Ataupun juga masyarakat yang akan mengambil bagian dalam aksi damai. Menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah siang hingga sore hari nanti. Bersama dengan kepala bidang hubungan masyarakat. Kami akan hadirkan Komisaris Besar Polisi Awistiono sesat lagi yang akan menyampaikan informasi pagi ini untuk mengingatkan lagi untuk kita semua. Wow, suasana terus ramai. Baik itu masyarakat yang beraktifitas seperti sedia kala. Maupun juga masyarakat yang akan ikut bagian dalam aksi damai 4 November. Termasuk juga masyarakat yang akan mengamankan dalam hal ini adalah kepolisian Republik Indonesia. Saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat. Komisaris Besar Polisi Awistiono. Pak Awist, terima kasih Pak. Pinjem waktu Pak Awist sebentar Pak untuk menyampaikan kepada publik pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama mungkin situasi sejauh ini bagaimana Pak? Umum dulu Pak? Secara umum kita masih kondusif ya. Memang sudah kita lihat mulai ada kedatangan masa eskalasi ya. Mulai dari Jalan Merdeka Barat ini juga sudah mulai beberapa kelompok berseragam putih-putih dari Laskar API sudah mulai insert. Kemudian tadi saya sudah muter di Masjid Istiqlal. Salet juga penuh sudah parkir dan sudah mulai ada kemencetan di sana. Karena memang laporan pagi tadi subuh-subuh sekitar 04.00 ada sekitar 160 bus sudah masuk. Dan ratusan mobil pribadi ya sudah masuk parkir dan untuk sampai 0700 ini kelihatannya parkir sudah tidak bisa lagi di depan Masjid Istiqlal. Kalau parkir sudah tidak bisa lagi, melengkapi informasi yang disampaikan Indir Hamawatirkan saya Pak. Tadi sepertinya parkiran di Istiqlal sudah tidak memadai. Bahkan sudah ada yang memanfaatkan medan jalan untuk memarkirkan atau menepikan kendaraan mereka. Solusinya apa Pak? Apakah pada pukul 0700 pagi ini sudah ada penutupan jalan? Ya tentunya nanti kalau memang terjadi stuck di situ, kita memang rencana jalan veteran akan kita tutup. Karena memang rencana memang untuk di depan Istiqlal itu, nanti rencana belok kiri sudah tidak bisa lagi. Karena memang kita harapkan masa itu langsung kita diring ke kanan. Ke kanan? Betul. Karena memang arahnya nanti ke jalan berdekat timur ya Pak ya? Ya betul. Jaban menuju ke jalan berdekat timur. Iya baik. Artinya melawan arah lah bisa dikatakan seperti itu ya? Sedikit saja sih 100 meter itu. Sedikit saja 100 meter. Baik. Dan perlu juga masyarakat pagi ini agar tidak terkecoh. Meskipun sosialisasi sudah disampaikan sejak hari-hari sebelumnya begitu. Tapi lagi-lagi masyarakat tentu ada yang mungkin ngedumel Pak gitu ya. Dalam artian kenapa harus saya diputar jauh lagi atau apa? Himbawan Pak kepada masyarakat untuk lalu lintas pagi ini seperti apa? Mungkin silakan Pak. Untuk pagi ini tentunya masyarakat Jakarta khususnya bisa menghindari jalan di depan Ektikal dulu ya. Karena memang sudah macet sekali tuh. Saya lihat tadi seputaran lapangan banteng juga sudah macet. Tapi untuk lainnya memang kita masih situasional. Nanti pergerakan masyarakat dipergerakan habis sholat jumat dari Ektikal, kemudian jalan Pejambon, jalan Merdeka Timur, jalan Merdeka Selatan, Merdeka Barat, tolong dihindari. Karena memang itu yang nanti rencana aksi demo Longmas dari situ. Kemudian nanti terakhir di jalan Merdeka Barat ini kiri kanan, timur dan barat ini akan kita upayakan, kita tutup. Steril lah. Betul, steril untuk kita gunakan itu. Tentunya juga nanti siang untuk dihindari ini. Iya, betul Pak. Betul, untuk dihindari jalan Merdeka Barat ini. Nanti anggota kita di lapangan sudah akan menyiapkan untuk pengaturan-pengaturan pengalian arus. Kemudian yang kedua alternatif ini, masih kita upayakan nego supaya ini tidak terjadi. Maksudnya apa? Setelah dari sini, kemudian orasi diterima di istana negara, mereka akan Longmas ke DPR RI. Oke. Gedung DPR, MPR. Ada waktu yang spesifik mungkin Pak pada pukul berapa? Makanya ini yang kita lagi nego, kalau bisa jangan sampai ke sana. Karena memang dari awal, pengusiness dari Bapak Kapolda, Bapak Andam dengan Imam Besar FPI, bahwasannya mereka sebenarnya di sini saja. Berakhir di Merdeka Barat ya? Betul, kalau sudah diterima akan selesai. Aspirasi diterima akan selesai. Ini yang kita akan tagih janji itu. Oke, sejauh mana dialog yang sudah terjalin ya, baik itu oleh aparat keamanan maupun juga oleh sekelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya hari ini, termasuk juga seperti apa? Pembagian atau tupoksi, begitu ya? Iya. Fungsi tugas dari 18 ribu aparat yang dikerahkan untuk satu hari ini. Iya. Kita jeda dulu tapi Pak. Oke. Informasi kita simpan, masih akan kita lanjutkan diskusi bersama Kabupaten Mas Polda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.